Halo people with the spirit of learning Jadi kan aplikasi ini kan berjalan di Android ya Dan Android itu memiliki status bar yang dimana Jika kita lihat bahwa desain kita itu nabrak ya Nabrak kepada status bar tersebut Jadi kita perlu yang namanya adalah Mengantisipasi agar itu tidak terjadi Karena jika kita lihat desainnya begitu jelek ya Kalau misalnya menabrak status bar Nah untungnya si flutter ini memiliki satu fitur Yaitu adalah save area Nah disini bisa kita lihat bahwa Kita bisa menggunakan save area seperti ini Oke sehingga nantinya begitu kita simpan Dia akan berada di dalam save area dari flutter tersebut Oke Kalau misalnya menggunakan iPhone X Dia tidak akan mungkin nabrak ke bagian bawah ya Yang bagian home itu kalau kalian lihat Nah tapi kalau misalnya di Android itu cukup saja Sampai tidak menabrak status bar Dan selebihnya bisa kita atur menggunakan margin dan juga padding Yang nantinya akan kita pelajari pada video selanjutnya Selamat menikmati